Halo semuanya, om sosial 2, dan selamat datang kembali di channel saya Selamat malam, saya Adit Ajogoro, kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa Menunggu video terupdate dari Adit Ajogoro channel, dan kita kembali lagi di konten Ramal Xguero Di konten Ramal Xguero ini seperti biasa, saya akan kembali untuk melanjutkan Ramal Asmara untuk setiap Zodiac di bulan April tahun 2022 Dan akhirnya kita sudah memasuki Zodiac Pamungkas atau Zodiac terakhir di periode bulan April tahun 2022 ini Jadi kita hari ini akan membahas tentang Zodiac Pisces Buat teman-teman yang berzodiac Pisces, silahkan disemak baik-baik dari awal sampai akhir Jangan di-skip-skip supaya kalian paham dan mengerti kira-kira prediksi apa yang muncul untuk Zodiac kalian di bulan April tahun 2022 ini Tapi sebelum kita masuk dan membahas lebih dalam lagi Ada baiknya, buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Ajogoro channel Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share, supaya video ini sampai berubang, ditonton banyak kalian Dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya Apabila sudah subscribe, sudah dipunyakan loncengnya, sudah di like juga Kita ngomong saja pembahasan kita hari ini tentang Zodiac Pisces Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu dekar total dan akan kita ajak terlebih dahulu Sebenarnya macam, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua Yang ingin request artis atau publik figuridola kalian yang ingin diramal oleh saya Bisa langsung saja lulus di kolom komentar Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang adit sidola kalian tersebut Boleh tentang harinya, boleh tentang asmaranya Ataupun kalian konsultasi, bermasalah pribadi kalian Boleh tanya apa saja, baik karir, kebang, asmara, kesehatan Hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia Apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu pohon kamu sama si dia Langsung saja di Instagram saya di ataditxs.xs.ru Jangan lupa cara dan ketentuan berlaku Karena itu ada konsultasi yang berlayar Oke, kita akan mulai sesi yang pertama untuk Pisces yang sudah memiliki pasangan Nanti dilanjut untuk sesi yang kedua untuk Pisces yang belum memiliki pasangan Oke, kita akan ambil kartu yang pertama Ini dia Di sini muncul kartu yang cukup menarik Jadi, kartu ini adalah salah satu dari kartu mayor Jadi, bisa dibilang ini adalah salah satu dari kartu utama Dan ini adalah ditumpukan yang nomor tiga Jadi, nomor tiga dari atas Jadi, sangat luar biasa Kalau misalkan kartu ini muncul Termasuk istimewa Jadi, di kartu ini saya melihat Untuk hubungan kamu sama si dia Terlihat cukup bagus Kemudian juga si dia semakin menunjukkan kedewasaannya Kamu juga semakin menunjukkan kedewasaan kamu Sehingga saya lihat untuk hubungan kamu sama si dia Akan lebih berwarna lagi di bulan April ini Bisa dibilang lebih akan condong memasuki hal-hal yang Dalam tanda kutip adalah lebih serius lagi Kalau misalkan sudah ngomongin serius Berarti akan ada hal yang berubah Dari sesuatu yang mungkin awalnya kamu sama si dia itu Hanya sebatas main-main Hanya sebatas coba-coba ya Kira-kira kalau misalkan cocok Dilanjut Kalau misalkan tidak cocok Akan berhenti di tengah jalan Tapi saya lihat Lalu berdua itu termasuk pasangan yang cukup cocok Jadi, akan bisa Melaju lebih Kencang lagi Maju ke Hal yang lebih istimewa lagi Jadi, itu semua tergantung kamu sama si dia Tapi, kalau di kartu ini Saya melihat Kamu sama si dia akan Bisa lebih serius lagi Dan bisa Lebih menunjukkan Karakter Dan juga apa yang ingin kalian Lakukan di kemudian hari Itu pastinya akan berimbas ke hubungan kamu sama si dia juga Jadi, pastikan Kamu itu akan memilih sesuatu yang Baik Untuk hubungan kamu sama si dia Pastinya ingin sesuatu yang baik Tapi, masih butuh proses Untuk menuju ke arah sana Selanjutnya, kita mulai untuk Mengambil kartu yang kedua Masih untuk Sesi yang pertama Yaitu untuk Zodiac Pisces yang Sudah memiliki masangan Oke Di sini muncul kartu World of Fortune Ini juga salah satu dari Kartu Mayor Ataupun kartu utama Jadi, sudah ada dua kartu mayor yang muncul Di sini terlihat ada Ada sebuah roda Di bawah ini ada lambang setan Ataupun iblis Di Pocok-pocoknya ini ada Lambang yang bermacam-macam Ada malaikat Ada burung Ada sapi Ada singa Dan semuanya memiliki sayur Jadi, di kartu yang kedua ini Saya lihat Akan banyak harapan Akan banyak cita-cita Yang Sebenarnya Mulai saat ini Sudah Ada dalam pikiran kamu Dan ada dalam pikiran Pasangan kamu Jadi, kalian berdua itu sudah Ingin merencanakan sesuatu Merencana sesuatu Dalam arti adalah Kedepannya hubungan kalian Bagaimana Kemudian juga Melanjutannya itu akan Seperti apa Kalian itu sudah memiliki target Jadi, bisa dibilang Kalian berdua itu sudah Ada Rencana untuk Kehubungan yang lebih serius lagi Itu adalah sesuatu yang bagus Itu adalah sesuatu yang Menurut saya Menunjukkan bahwa Kalian berdua itu Sudah Mulai Menunjukkan Kedewasaan kalian Nggak cuma itu-itu aja Nggak cuma gitu-gitu aja Kalau misalkan Masih sebatas Main-main kan Ah Biarin aja Malil Biarin Gini-gini-gini Nggak masalah Nggak ada Rencana apapun Tapi, kalian berdua sepertinya Sudah ingin merencanakan Sudah ingin Memiliki cita-cita Kedepannya mau seperti apa Itu adalah sesuatu yang Menurut saya Bisa jadi Contoh untuk Pasangan yang lain Jadi Apa yang kamu impikan Apa yang kamu pikirkan Itu bisa menjadi Titik Dimana kamu akan Bisa lebih Bagus lagi Hubungan kamu Sama Sudya Di kemudian hari Setelah ini kita akan Mambil kartu yang ketiga Atau kartu yang terakhir Ini dia Disini muncul Kartu The Star Ini sangat luar biasa Karena ketiga kartu yang keluar Di sesi yang pertama ini adalah Kartu Mayor Ataupun juga kartu utama Jadi, sudah ada Tiga kartu yang muncul Dan semuanya Kartu Mayor Dan ini sangat Jarang sekali terjadi Dan di kartu The Star Ini semakin menunjukkan Bahwa Sepertinya dia itu adalah Jawaban Atas apa yang kamu cari Selama ini Kalau misalkan Di beberapa waktu Yang lalu Kamu Kayak Ngasal Jadian sama dia Kira-kira itu Cuman sebatas main Atau cuman sebatas Status Tapi kok Semakin kesini Kamu itu semakin yakin Bahwa Oh ternyata ini Yang Tuhan kirimkan ke saya Jadi Sudah ada Tanda-tanda yang muncul Dan apabila kita ambil Kesimpulan dari ketiga kartu ini Ketiga kartu ini Cukup unik Karena Sama-sama Kartu Mayor Ataupun kartu utama Jadi Tiga kartu ini termasuk Tiga kartu positif Tiga kartu yang baik Jadi Saya rasa Untuk hubungan kamu sama si dia Di bulan April Tahun 2022 ini Untuk bisnis Sangat bagus Jadi Saya harap Kamu bisa memanfaatkan Dengan sebaik-baiknya Dan juga Bisa berusaha Lebih keras lagi Karena ingat Kamu memiliki Beberapa hal Ataupun cita-cita Keinginan Yang ingin kamu wujudkan Bersama pasangan kamu tersebut Dan itu adalah hal yang bagus Hal yang positif Jadi kalau misalkan Itu adalah hal yang positif Dan yang Hal yang bagus Pastinya Kamu harus lebih Berusaha lagi Untuk mewujudkan semua itu Guys Tunggu dulu Sebelum kita lanjut videonya Saya ingin menginformasikan Buat teman-teman semua Khususnya yang Subscribe Adidas Guru Channel Silahkan Kalian bisa subscribe juga Channel saya yang satunya Yang berbau-bau horror Misteri Dan juga Mistis Kalian bisa langsung saja Subscribe Horror Maniacs Untuk linknya Sudah saya Cantumkan di Kolom deskripsi Silahkan di subscribe Dan saya mohon dukungannya Mohon supportnya Semoga channel saya Semakin berkembang Oke Kita lanjut Untuk Video selanjutnya Selanjutnya Kita akan mulai Mengambil Kartu yang pertama Dan terakhir Untuk sesi yang kedua Yaitu untuk Zodiac Pises Yang belum memiliki pasangan Ataupun dalam Tanda putih Juru Ini dia Disini muncul Kartu The Carrier Dan ini Sangat luar biasa lagi Karena tiga kartu Tadi adalah Kartu Mayer Dan untuk sesi yang kedua Ini juga muncul Kartu Mayer Jadi untuk episode kali ini Semuanya Kartu Mayer yang muncul Jadi sangat luar biasa Di kartu ini Saya melihat Prosentase kamu Untuk mendapatkan Si dia Terlihat cukup bagus Terlihat cukup besar Dan di kartu ini Juga Saya melihat bahwa Ini adalah saat yang tepat Untuk kamu Mengucapkan Untuk kamu Mengungkapkan Apa yang ada di hati kamu Kepada calon Kepitan kamu tersebut Sepertinya ini adalah Waktu yang Kamu tunggu-tunggu Mungkin Di waktu yang lalu Kamu sudah ada Perasaan bahwa Wah kayaknya Bulan lalu nih Tapi ternyata Di bulan ini Ada kesempatan lagi Ada sesuatu yang Menurut kamu Menjadi Sebuah keistimewaan Kalau bulan ini Kamu bisa mengutarakan Kepadanya Dan Ingat ya Kesempatan itu Tidak datang dua kali Kalau misalkan Bisa datang dua kali Itu berarti ada Sesuatu yang Tertinggal Ada sesuatu yang Terlupa Jadi harus bisa kamu Ambil kesempatan itu Dengan sebaik-baiknya Kalau misalkan Kamu merasa Di bulan ini adalah Bulan yang cukup pas Untuk Mengungkapkan Untuk Memberikan Sebuah Pernyataan Kepada calon Gebetan kamu Ya sudah Yakinkan diri kamu Dan juga Segera untuk Kamu ungkapkan Apa yang kamu Ucapkan pada Calon gebetan Kamu tersebut Dan saya rasa Persentase kamu Cukup besar Karena dia juga Sudah memberikan Resmen positif Untuk kamu Dan itu tadi Prediksi asmara Untuk Zodiac Sudah saya Bajakan Jadi sudah Semua Zodiac Saya bajakan Untuk kalian semua Jadi bisa kalian Cek di Kolom deskripsi Sudah saya Sertakan judul Dan juga linknya Dan ingat ya Ini hanya sebatas Prediksi Karena segala sesuatu Di dunia ini Atas gandang Tuhan Yang Maha Esa Manusia hanya bisa Berusaha dan berdoa Manusia bisa berencana Tapi tetap Tuhan lah Yang menentukan Dan apabila saya Ada salah kata Salam cap Kurang lebihnya Saya mohon maaf Yang sebesar Karena manusia Ada tempat yang salah Dan hilaf Akhirnya saya Edith Esparo Mau undur diri Ketemu lagi di video-video Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Om Santi 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 Sampai jumpa